Intro Suasana perdesaan kayak gini memang bikin hati adem ya guys Nyaman dan menenangkan Apalagi ditemenin sama kamu Hehehe Hei kamu, please DA, terus amat sih Ini cuma diorama guys Hehehe Iya, diorama Ada yang tau kan diorama itu apa? Jadi, diorama adalah sejenis benda meniatif Untuk menggambarkan pemandangan atau adegan Dengan skala yang lebih kecil guys Diorama banyak macamnya ya guys Gak cuma suasana perdesaan atau suatu objek aja Tapi kayak stasiun lokomotif dan suasana pasar kayak gini Di kota Semarang Ada pembuat diorama yang hasil bikinannya gak kaleng-kaleng Bahkan karyanya udah terkenal sampai ke luar negeri Kenal ini guys Namanya Pak Enggar Di tangan Pak Enggar Sejumlah konsep diorama dibuat Dengan mengandalkan berbagai media Kegiatan ini udah dilakukannya sejak puluhan tahun lalu Pemanfaatan bahan-bahan untuk membuat diorama Terbilang mudah ditemukan Misalnya kertas tebal dan serbuk spons Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan Hanya terdiri dari pisau cutting Gunting dan lem Kita langsung aja belajar bikin font ya guys Pilih kertas tebal dan gulung memanjang Kemudian beridahan pada bagian gulungan kertas Tambahkan lem dan taburi dengan serbuk spons Dimana guys Udah mirip dengan pon sungguhan kan Sedangkan untuk proses pembuatan bangunan Disesuaikan pada tiap ide pengrajin Contohnya Kayak pembuatan pasar tradisional ini Tempel dan satukan tiap bagian Hingga menyerupai gerobak dagang Keliatannya sih gampang ya guys buatnya Tapi dibutuhkan kreativitas tingkat provinsi For your info nih guys Pembuatan diorama gak cuma sebagai seni aja Diorama banyak dijadikan sebagai media Dalam mempelajari objek sejarah di masa lampau Itulah kenapa Biasanya settingan diorama lebih lengkap Mulai dari bangunan Alam Hingga miniatur figur Sekilas Diorama memang hampir mirip dengan miniatur Hanya saja Miniatur kebanyakan dibuat untuk menggambarkan kondisi Atau bangunan yang akan dibuat nantinya Biasanya miniatur dibuat sebagai media promosi Dalam membuat satu buah konsep diorama Dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan guys Tergantung dari tema apa yang akan kalian buat Di Indonesia Diorama biasanya dijadikan sebagai profil sebuah instansi Dan dijadikan koleksi pribadi Walau terbuat dari bahan-bahan sederhana Diorama ternyata bisa digabungkan dengan teknologi guys Kayak diorama rel kereta api kayak gini nih Latar setting kota kudus zaman dulu Kemudian lengkap dengan sejumlah bangunan pabrik Serta rel kereta api Lihat nih guys Kereta apinya bisa jalan beneran loh Kece ya Satu konsep diorama Harganya lumayan tinggi guys Bisa mencapai puluhan juta rupiah Masih seputar diorama ya guys Biasanya diorama dilengkapi dengan miniatur figur Untuk melengkapi tiap settingnya Ukuran skala miniatur figurnya adalah 1 banding 87 Di Semarang ada komunitasnya guys Kegiatan komunitas ini cukup seru loh Selain bisa bermain dengan latar belakang diorama Biasanya para anggota menggabungkan miniatur figur Dengan sejumlah benda mati maupun latar belakang alam Komunitas ini udah ada sejak tahun 2016 lalu Hingga saat ini setidaknya ada 30 orang anggotanya guys Selain sharing info tentang dunia fotografi Komunitas ini juga menggabungkan miniatur figur Dengan ornamen sejumlah benda Miniatur figur sendiri Biasanya banyak diproduksi di luar negeri guys Seperti Jepang dan Jerman Kalian tau gak sih Satu paket miniatur figur yang kecil bingit kayak gini Harganya mencapai jutaan rupiah Widih Emang ya Kalau masalah hobi No nawar-nawar Duit abis Gak masalah Tapi baik-baik ketahuan istri ya mas bro Dalam menghasilkan tiap foto Mereka sengaja memilih benda atau latar belakang Dengan ukuran sebenarnya guys Tujuannya Buat ngebandingin ukuran miniatur figur yang sangat kecil Cocok nih Buat kalian yang hobinya utak-atik kamera Mantap surantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax